Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Meskipun berulang kali gagal membalaskan dendamnya Abu Jahil selalu mencari cara supaya bisa mengalahkan Abu Nawas Dalam hati Abu Jahil berkata Mungkin satu-satunya cara adalah aku harus menjadi prajurit istana Dengan begitu Abu Nawas pasti akan takut kepadaku Ternyata niatan Abu Jahil ini bukanlah omong kosong Ia pun mendekati penasihat istana dan memberikan beberapa hadiah Tentu saja penasihat istana dengan senang hati menerimanya Akhirnya keduanya pun menjadi agrab Hingga pada suatu ketika Abu Jahil berkata Aku ingin jadi prajurit istana bisakah kau membantuku Nanti aku akan memberimu hadiah lebih banyak lagi Penasihat istana membalas Tentu saja bisa Abu Jahil kamu jangan khawatir Tidak butuh lama Abu Jahil pun menjadi prajurit istana Dan atas rekomendasi penasihat istana dalam kurun waktu dua bulan Abu Jahil diangkat menjadi komandan prajurit Disinilah rencana Abu Jahil kepada Abu Nawas mulai dilancarkan Ia bersama anak buah prajuritnya mendatangi pergebunan Sesampainya disana Sesampainya disana tampaklah Abu Nawas sedang menyirami kebun tanamannya Melihat kedatangan Abu Jahil Abu Nawas pun menjadi kaget Apalagi penampilan Abu Jahil kali ini mengenakan seragam komandan prajurit Wah sekarang kau hebat sekali Abu Jahil Saya ikut bangga melihatnya Kata Abu Nawas Diam kau Abu Nawas Pentak Abu Jahil Aku kesini untuk memeriksa kebun kamu Karena disinyalir kau menanam pohon ganja Terang Abu Jahil Tanpa permisi Abu Jahil mengacak-acak pergebunan Abu Nawas Abu Nawas pun hanya terdiam dan tak berkutik Setelah puas merusak kebun Abu Nawas Abu Jahil lalu menghampirinya Dimana lagi kebun milikmu? Tanya Abu Jahil dengan nada membentak Ada di sebelah sana Tapi tolong jangan pergi ke sana Jawab Abu Nawas Dengan sombongnya Abu Jahil menunjukkan rencananya Lihat rencana ini Aku adalah komandan prajurit Aku punya kuasa Dan aku berhak melakukan apa saja Kau paham? Pentak Abu Jahil Abu Nawas pun terdiam Dan meminta maaf kepada Abu Jahil Tak lama setelah Abu Jahil memasuki kebun tersebut Tiba-tiba terdengar teriakan seperti orang panik Rupanya Abu Jahil Sedang dikejar beruang besar Ia berlari sambil teriak ketakutan Melihat hal itu Abu Nawas pun ikut berteriak Lencana Anda Tunjukkan rencana Anda Beberapa hari kemudian Pada suatu malam Rumah Abu Nawas disatroni kawanan perampok Perampok tersebut berjumlah empat orang Dan kesemuanya membawa senjata tajam Abu Nawas yang merasa ketakutan Diam-diam menyelinap keluar Dan berlari menuju pos penjagaan Rupanya disana ada Abu Jahil Dan beberapa anak buahnya sedang berjaga Wahai Abu Jahil Tolong saya Di rumahku ada kawanan perampok Kata Abu Nawas memberitahu Maaf Saya ada tugas istana Ada urusan yang lebih penting Yang harus aku kerjakan Jawab Abu Jahil Kalau begitu Perintahkan anak buahmu Untuk menangkap perampok di rumahku Pinta Abu Nawas Tidak bisa Semua prajurit juga sedang sibuk Balas Abu Jahil tak peduli Dengan perasaan kecewa Abu Nawas pun berkata Baiklah Nanti aku urus sendiri Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkannya Tak berselang lama Tak berselang lama Abu Nawas kembali mendatangi pos penjagaan Ada apa lagi? Tanya Abu Jahil Perampoknya sudah aku bunuh semua Jadi aku tak perlu lagi bantuanmu Mendengar hal itu Abu Jahil pun kaget Tiba-tiba terlintas di penaknya Akan sebuah rencana jahat Kenapa kau membunuh mereka? Apakah kau diancam? Atau kau diserang oleh mereka? Tanya Abu Jahil Tidak Aku hanya tak ingin Mereka mencuri barang-barang di rumahku Jawab Abu Nawas Itu kan tidak boleh Kau akan dihukum atas perbuatanmu Balas Abu Jahil Ini kesempatanku Untuk memenjarakan Abu Nawas Batin Abu Jahil Maka berantatlah Abu Jahil sendirian Mendatangi rumah Abu Nawas Ia berniat memeriksa Keadaan mayat kawanan Perampok Sesampainya di sana Ternyata kawanan Perampok masih hidup Mereka tampak sedang melakukan aksinya Dan begitu mereka melihat kedatangan Abu Jahil Mereka menjadi panik Dan menyerang Abu Jahil Mendapat serangan bertupi-tupi Abu Jahil pun berteriak minta tolong Segera saja para anak buahnya Datang untuk menolongnya Tawanan Perampok itu Lalu kabur dan tak jadi merampok Rumah Abu Nawas Sementara Abu Jahil Yang menahan rasa sakit Berkata kepada Abu Nawas Aku kira kau bilang Kau sudah membunuh mereka Abu Nawas membalas Aku kira kau bilang Tak ada prajurit yang bisa datang Cerita berikutnya Dikisahkan dahulu di jaman Bani Israel Ada ulama yang sangat alim Setiap doanya pasti akan digabulkan Hal ini karena ulama tersebut Bisa mengetahui ismul a'zom Ismul a'zom adalah salah satu Di antara nama-nama Allah Yang sangat dirahasiakan Apabila seseorang bisa mengetahui Nama rahasia Allah Yang terdapat dalam ismul a'zom Apapun doanya Pasti akan langsung digabulkan Saat itu juga Akan tetapi Hanya orang-orang tertentu Yang diizinkan Allah Untuk mengetahuinya Sementara ulama Bani Israel Yang tadi diceritakan Bisa mengetahui ismul a'zom Akhirnya mati dalam keadaan kafir Dan mengenaskan Ulama ini bernama Bal'am bin Bawro Bal'am bin Bawro sendiri Hidup di jaman Nabi Musa Yang pada akhirnya Justru malah menjadi musuh Nabi Musa Kisah ini berawal Ketika Nabi Musa Berhasil menyelamatkan kaumnya Dari kejaran Raja Fir'aun Atas petunjuk Allah Nabi Musa dan kaumnya Diperintah pergi ke negeri Palestina Saat dalam perjalanan Nabi Musa singgah di sebuah negeri Yang bernama Kan'an Negeri di mana Bal'am bin Bawro tinggal Melihat kedatangan Nabi Musa bersama kaumnya Membuat penguasa setempat Merasa terancam Mereka mengira Nabi Musa dan kaumnya Akan merebut tanah mereka Dan menguasainya Sang penguasa yang bernama Raja Balko Lantas meminta bantuan Bal'am bin Bawro Wahai Bal'am Bukankah engkau seorang yang alim Setiap doamu pasti digabulkan Aku minta Supaya engkau berdoa Agar Musa dan kaumnya binasa Kata Sang Raja Mendengar permintaan rajanya itu Bal'am pun naik pitam Celaka engkau Wahai Raja Mana mungkin aku mendoakan Keburukan kepada Nabi Allah Balas Bal'am bin Bawro Wahai Bal'am Musa dan kaumnya Telah memasuki negeri kita Kami khawatir Kalau mereka akan menguasai negeri kita Lalu kita akan diusirnya dari sini Sesungguhnya kami adalah kaummu Wahai Bal'am Dan engkau adalah seorang ulama Yang doanya pasti terkabul Keluarlah Bal'am Berdoalah kepada Allah Agar menimpakan keburukan Kepada Musa dan kaumnya Rayu Sang Raja Wahai Raja Nabi Musa adalah utusan Allah Mana mungkin aku Memusuhi dia dan pengikutnya Ujar Bal'am bin Bawro Sang Raja terus membujuk Bal'am dengan berbagai cara Bahkan Sang Raja Mengiming-imingi Harta ketayaan yang berlimpah Serta jabatan tinggi Di istananya Akan tetapi Bal'am dengan tegas menolaknya Merasa usahanya sia-sia Sang Raja kemudian membuat siasat Sang Raja Lantas mendekati istri Bal'am Dan membujuknya Supaya suaminya Yaitu Bal'am Mau mendoakan Untuk kebinasaan Nabi Musa dan pengikutnya Karena diiming-iming Hediah harta ketayaan berlimpah Istri Bal'am pun tergoda Dan menyetujuinya Sang Istri Lalu merayu Bal'am Agar bersedia menerima Tawaran Rajanya itu Akibat bujuk rayu Sang Istri Akhirnya Bal'am bin Bawro Tak kuasa menolak Dengan mengendarai keledai Bal'am berangkat Menuju tempat Pemukiman Nabi Musa dan kaumnya Sesampainya Di tempat yang cukup dekat Untuk bisa melihat Nabi Musa dan pengikutnya Tiba-tiba Keledai yang ditungganginya Malah menderum Dan enggan Melanjutkan perjalanan Bal'am pun marah dibuatnya Ia kemudian Memukuli keledainya Dengan keras Awalnya Keledai itu Tak mau jalan Tetapi Karena terus-terusan Dipukul keras Keledai itu pun berdiri Baru berjalan beberapa langkah Keledai itu Kembali berhenti Lalu Dipukulnya kembali Keledai itu Oleh Bal'am Sampai berdiri Namun Keledai itu Hanya berdiri Dan tak mau berjalan Ketika Bal'am kembali Menyiksa keledainya Agar mau berjalan Maka Allah mengizinkan Keledai tersebut Berbicara kepadanya Selaka engkau Wahi Bal'am Kemana engkau Hendak pergi Tidakkah engkau Melihat Para malaikat Di hadapanku Menolak Apakah engkau Hendak pergi Kepada Nabi Allah Dan kaumnya Untuk mendoakan Keburukan Kepada mereka Akhirnya Bal'am kembali Menghadap Raja Ia pun melaporkan Perihal keledainya Yang tiba-tiba Tak terkendali Dan bisa berbicara Sayangnya Raja Tak mau tahu Kutuk saja Musa dan kaumnya Doakan kebinasaan Untuk mereka Perintah Sang Raja Maka Di hadapan Sang Raja Dan kaum Kanan Bal'am bin Bawro Langsung Memanjatkan doa Untuk kecelakaan Nabi Musa Dan kaumnya Akan tetapi Nabi Musa Adalah utusan Allah Tidak mungkin Seorang Nabi Didoakan celaka Dan langsung celaka Nabi Musa Memiliki Para malaikat Yang menjaganya Sehingga Niat jahat Bal'am Mendoakan Keburukan Pada Nabi Musa Allah Tidak mengabulkan Doanya Setiap kali Bal'am berdoa Lidahnya Selalu kepleset Doa Yang seharusnya Dipanjatkan Ya Allah Hancurkan Musa Dan kaumnya Yang terucap Justru sebaliknya Ya Allah Hancurkan Kaum Kan'an Begitu juga Saat memanjatkan Doa Untuk keselamatan Kaum Kan'an Isi doa Yang seharusnya Ya Allah Selamatkan Kaum Kan'an Tapi yang terucap Ya Allah Selamatkan Musa Dan kaumnya Mendengar hal itu Sang Raja Dan kaum Kan'an Geram Dibuatnya Celaka Kaubal Am Seharusnya Kau berdoa Untuk kecelakaan Musa Tapi Kenapa Kau berdoa Untuk kecelakaan Kami Dan seharusnya Kau berdoa Untuk keselamatan Kami Tapi Kau berdoa Untuk keselamatan Musa Dan kaumnya Kata Sang Raja Balampun Mencoba Kembali Memanjatkan Doa Namun Yang terucap Dari pipirnya Masih Tetap Sama Menyadari Lidahnya Selalu terpleset Setiap Kali berdoa Balampun Berkata Kepada Sang Raja Wahai Raja Sampai Kapanpun Aku Tak akan Bisa Mendoakan Kebinasaan Untuk Musa Dan Pengikutnya Sang Raja Bertanya Lalu Bagaimana Jalan Keluarnya Kemudian Balampun Bawro Memberitahu Supaya Doanya Bisa Dikabulkan Dan Lidahnya Tidak Kepleset Nabi Musa Dan Kaumnya Harus Melakukan Perbuatan Maksiat Kemudian Balampun Membuat Siasat Busuk Siasat Busuk Tersebut Adalah Mengirim Wanita Wanita Cantik Di Tempat Nabi Musa Dan Kaumnya Berada Wanita Wanita Itu Nantinya Supaya Merayu Kaum Nabi Musa Untuk Berbuat Zina Dengan Adanya Perbuatan Maksiat Di Tempat Tersebut Maka Doa Balam Akan Ditabulkan Mendengar Hal itu Sang Raja Langsung Menyetujuinya Lalu Dikumpulkanlah Wanita Wanita Paling Cantik Di Negeri Kanan Kemudian Mereka Ditugaskan Mendatangi Kaum Nabi Musa Dengan Berpura-pura Ingin Transaksi Jual-beli Para Wanita Kanan Ini Membaur Dengan Itulah Mereka Mulai Melancarkan Aksinya Kaum Nabi Musa Dirayu Dan Diajaknya Berzina Mendapat Ajakan Tersebut Kaum Nabi Musa Menolaknya Dengan Tegas Mereka Beralasan Perbuatan Tersebut Dilarang Oleh Nabi Musa Dan Tuhannya Tapi Ada Salah Satu Pemimpin Kabilah Daripada Kaum Nabi Musa Tergoda Akan Kecantikan Wanita Kanan Kala Itu Kaum Nabi Musa Yang Diselamatan Berjumlah 12 Kabilah Tiap-tiap Kabilah Ada Pemimpinnya Yang Ditujuk Oleh Nabi Musa Salah Satu Pemimpin Dari Kabilah Inilah Ada Yang Tergoda Dengan Pujuk Rayu Wanita Kanan Akhirnya Pemimpin Kabilah Ini Mendatangi Nabi Musa Hai Musa Apabila Aku Membawa Wanita Ini Engkau Akan Melarangku Tanya Pemimpin Kabilah Ya Karena Allah Melarang Perbuatan Zina Jawab Nabi Musa Sungguh Apa Yang Kau Katakan Sebelumnya Sudah Aku Duga Engkau Pasti Akan Melarangku Tapi Ingat Aku Tak Akan Mendengar Ucapanmu Balas Pemimpin Kabilah Maka Dibawalah Wanita Kanan Ini Kedalam Temahnya Dan Terjadilah Perzinaan Di Antara Keduanya Setelah Salah Satu Wanita Kanan Berhasil Melaksanakan Misinya Mereka Kemudian Pulang Menghadap Balam Dan Rajanya Untuk Melaporkan Atas Keberhasilannya Dengan Adanya Perbuatan Zina Di Tengah Tengah Kaum Nabi Musa Tentu Saja Bisa Mengundang Azab Allah Kepada Mereka Mengetahui Hal Itu Balam Segera Memanjatkan Doa Untuk Kebinasaan Kaum Nabi Musa Karena Doanya Disertai Ismul A'zom Saat Itu Juga Doanya Langsung Terkabul Kaum Nabi Musa Diazab Allah Dengan Diturunkannya Penyakit Ta'un Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Allah Mengazab Kaum Nabi Musa Dengan Kebingungan Yang Luar Biasa Mereka Tidak Bisa Keluar Dari Daerah Itu Setiap Mereka Hendak Keluar Dari Daerah Tersebut Mereka Selalu Kembali Ketempat Semula Kejadian Ini Terus Berulang Ulang Hingga Dalam Waktu Yang Cukup Lama Mendapati Peristiwa Yang Aneh Ini Nabi Musa Pun Merasa Heran Ada Apa Ini Gerangan Apa Yang Terjadi Kemudian Nabi Musa Berdoa Kepada Allah Minta Petunjuk Dengan Masalah Yang Dihalaminya Atas Perintah Allah Datanglah Malaikat Jibril Membawakan Kabar Kepada Nabi Musa Malaikat Jibril Memberitahu Bahwa Ini Adalah Ulah Perbuatan Balam Bin Bawro Setetika Nabi Musa Terkejut Bagaimana Mungkin Seorang Ulama Besar Yang Alim Dan Soleh Serta Taat Beribadah Mendoakan Keburukan Untuknya Dan Kaumnya Kemudian Nabi Musa Bermunajat Kepada Allah Meminta Agar Semua Pengetahuan Balam Tentang Rahasia Nama Nama Allah Dijabut Dari Pengetahuan Balam Bin Bawro Allah Pun Balam Yang Tadinya Menguasai Nama Nama Ismul Azam Mendadak Lupa Dan Tidak Ingat Sama Sekali Doanya Balam Yang Dulu Selalu Berhasil Kini Tak Lagi Dikabulkan Itu Semua Karena Ilmu Ismul Azam Yang Dikuasainya Dicabut Dari Hati Dan Pengetahuannya Balam Pun Lalu Berkata Sungguh Aku Rugi Dunia Dan Akherat Sudah Membuat Musa Tertan Azab Namun Balam Terus Mengikuti Hawa Nafsunya Ia Bergabung Dengan Raja Kan'an Dan Memilih Menjadi Musuh Nabi Musa Sementara Salah Satu Pemimpin Kabilah Yang Lain Dari 12 Kabilah Kaum Nabi Musa Ini Mengetahui Kenapa Mereka Diazab Allah Dia Pun Segera Mengambil Tombak Kemudian Mendatangi Kemah Salah Satu Pemimpin Kabilah Lain Yang Sedang Kembali Melakukan Perbuatan Zina Tombak Tersebut Lalu Langsung Ditusukan Tepat Mengenai Kedua Orang Yang Tengah Berzina Itu Tombak Ditusukan Ke Punggung Wanita Dan Tembus Ke Punggung Laki Lakinya Akhirnya Tombak Tersebut Dibawanya Beserta Kedua Orang Yang Tertancap Lalu Tombak Itu Diarahnya Ke Langit Inilah Orang Orang Yang Bermaksed Kepadamu Ya Rob Kami Telah Menghukum Mati Mereka Teriak Salah Satu Pemimpin Kabilah Atas Kejadian Itu Allah Subhanahu Ta'ala Membebaskan Mereka Dari Azab Mengangkat Wabah Penyakit Ta'un Menghilangkan Kebingungan Dan Kini Mereka Dibebaskan Dari Azab Allah Adapun Balambin Bawro Tiba-tiba Menanggalkan Pakaian Keulamaannya Menanggalkan Pakaian Kesolehannya Dan Kini Menjadi Orang Yang Paling Buruk Hingga Setan Pun Mengikutinya Jadilah Balam Menjadi Orang Yang Paling Sesat Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala Menurunkan Berbagai Macam Bencana Kepada Kaum Kanan Serta Penyakit Menular Yang Menewaskan Lebih Dari 70.000 Orang Dan Menjadikan Lidah Balam Menjunur Seperti Seekor Anjing Begitulah Kemurtaan Allah Terhadap Penguasa Zalim Menjual Agamanya Demi Harta Dan Kedudukan Allah Subhanahu Ta'ala Hinakan Mereka Seperti Seekor Anjing Yang Setia Kepada Majikannya Diberi Peringatan Ataupun Tidak Ia Akan Tetap Menjulurkan Lidahnya Begitulah Nasib Ulama Yang Relah Menjual Agamanya Demi Harta Dan Jabatan Selain Kisah Balam Bin Bawro Ada Kisah Yang Tak Kalah Menarik Yang Terjadi Di Zaman Nabi Musa Kala Itu Saat Nabi Musa Bermunajat Kepada Allah Ia Mendapatkan Wahyu Sebuah Perintah Perintah Tersebut Adalah Nabi Musa Disuruh Menemui Sepasang Suami Istri Yang Hidup Menetap Di Suatu Kampung Maka Pergilah Nabi Musa Atas Perintah Allah Subhanahu Ta'ala Setelah Sampai Di Kampung Tujuan Nabi Musa Segera Mendatangi Sepasang Suami Istri Yang Dimaksud Mendapat Kunjungan Dari Nabi Musa Mereka Menyambutnya Dengan Sukatsita Wahai Nabi Allah Selamat Datang Silahkan Masuk Ada Gerangan Apa Sehingga Engkau Berkenan Datang Ke Rumah Kami Tanya Mereka Nabi Musa Lalu Menjelaskan Bahwa Kedatangannya Semata-mata Karena Perintah Allah Allah Memberi Wahyu Kepadaku Bahwa Usia Kalian Tinggal 100 Tahun Di Masa 100 Tahun Tersebut Kalian Akan Mengalami Dua Takdir Yang Berbeda 50 Tahun Pertama Kalian Akan Jadi Orang Kaya 50 Tahun Kedua Kalian Akan Jadi Orang Miskin Kalian Dibebaskan Untuk Memilih Mau Kaya Dulu Atau Mau Miskin Dulu Tutur Nabi Musa Setelah Mendengar Kabar Tersebut Sepasang Suami Istri Ini Awalnya Merasa Bingung Mau Pilih Kaya Dulu Atau Miskin Dulu Kemudian Sang Istri Menyarankan Kepada Suaminya Wahai Suamiku Lebih Baik Kita Pilih Miskin Dulu Biar Saat Kita Meninggal Nanti Kita Punya Banyak Harta Warisan Untuk Ditinggalkan Kepada Anak Anak Kita Ujar Sang Istri Sang Suami Yang Ternyata Orang Alim Dan Ahli Ibadah Menolak Saran Dari Istrinya Jangan Lebih Baik Kita Pilih Kaya Dulu Ucap Sang Suami Sang Istri Yang Juga Wanita Solehah Dan Sangat Berbakti Kepada Suami Tidak Berani Menolak Ia Bahkan Mendukung Pilihan Suaminya Setelah Keduanya Sepakat Kemudian Sepasang Suami Istri Ini Memberitahu Kepada Nabi Musa Wahai Nabi Allah Kami Memilih Untuk Ayah Terlebih Dahulu Kata Mereka Berdua Begitu Mendapat Jawaban Tersebut Nabi Musa Kemudian Pamit Pulang Untuk Bermunajat Menghadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Nabi Musa Berdoa Dan Menyampaikan Pilihan Sepasang Suami Istri Yang Ia Datangi Rumahnya Singkat Cerita Di Masa 50 Tahun Pertama Nabi Musa Sesekali Melihat Keadaan Mereka Berdua Mereka Hidup Kaya Raya Dan Bergelimang Harta Sesuai Dengan Janji Yang Allah Berikan Setelah Melewati 50 Tahun Pertama Kini Tibalah Masa 50 Tahun Kedua Dimana Sepasang Suami Istri Ini Akan Mengalami Hidup Miskin Dan Serba Kekurangan Namun Tadkala Nabi Musa Melihat Keadaan Mereka Nabi Musa Karena Yang Ia Lihat Sepasang Suami Istri Ini Justru Bertambah Kaya Bukankah Seharusnya Mereka Hidup Dalam Kemiskinan Kenapa Mereka Justru Semakin Kaya Gumam Nabi Musa Nabi Musa Sempat Menanyakan Perihal Ini Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tapi Oleh Allah Nabi Musa Justru Disuruh Menanyakan Langsung Kepada Sepasang Suami Istri Tersebut Apa Yang Membuat Kalian Tetap Kaya Bukankah Seharusnya Ini Adalah Masa 50 Tahun Kedua Dimana Kalian Ditaktirkan Hidup Miskin Tanya Nabi Musa Di Saat 50 Tahun Pertama Saat Kami Dikaruniai Kekayaan Kami Memperbanyak Sedekah Hampir Setiap Hari Kami Membagi-bagikan Harta Kami Kepada Fakir Miskin Dan Anak Anak Yatim Kami Melakukan Itu Karena Kami Yakin Allah Akan Membalasnya Berkali-kali Lipat Dan Dengan Sedekah Tidak Akan Membuat Kami Menjadi Miskin Itulah Janji Allah Kepada Hambanya Kata Mereka Berdua Menjelaskan Mendengar Penjelasan Tersebut Nabi Musa Pun Merasa Puas Karena Sudah Mendapatkan Jawaban Atas Rahasia Di Balik Peristiwa Ini Wallahu A'lam Bisawab Cerita Berikutnya Dikisahkan Abu Nawas Mempunyai Tetangga Yang Kaya Raya Tapi Tetangganya Ini Terkenal Sangat Pelit Beda Dengan Abu Nawas Meskipun Hidupnya Pas-pasan Tapi Dermawan Suatu Ketika Saat Abu Nawas Sedang Duduk Santai Di Depan Rumah Tetangganya Yang Kaya Itu Menghampirinya Ia Menghasut Abu Nawas Untuk Tidak Menafkahi Keluarganya Agar Menjadi Kaya Raya Seperti Dia Aku Memang Ingin Kaya Tapi Tidak Dengan Cara Sepertimu Ucap Abu Nawas Tapi Kan Yang Penting Kaya Abu Nawas Timbal Tetangganya Apakah Kau Ingin Aku Jadi Sepertimu Meminjam Segala Keperluan Dari Tetangga Sedangkan Hartamu Sendiri Tidak Kau Manfaatkan Balas Abu Nawas Lihatlah Aku Hartaku Banyak Abu Nawas Tidak Seperti Kamu Miskin Dan Tak Punya Apa-apa Kata Tetangganya Apa Pentingnya Punya Harta Tapi Tidak Kau Manfaatkan Tutur Abu Nawas Bagiku Melihat Kelawannya Saja Sudah Cukup Abu Nawas Jawab Tetangganya Beberapa Hari Kemudian Tetangganya Ini Kembali Mendatangi Rumah Abu Nawas Ada Apa Lagi Datang Kemari Mau Menghasutku Lagi Tanya Abu Nawas Dengan Ketus Jangan Suka Berperasangka Buruk Begitu Abu Nawas Saya Datang Kemari Ingin Pinjam Keledaimu Jawab Tetangganya Hartamu Kan Banyak Kenapa Tidak Beli Keledai Ujar Abu Nawas Selama Aku Masih Bisa Pinjam Sama Tetangga Kenapa Harus Membeli Keledai Yang Ada Nanti Hartaku Berkurang Balas Tetangganya Memang Benar Benar Kamu Bukan Saja Pelit Tapi Bahil Tutur Abu Nawas Namun Walau Bagaimanapun Abu Nawas Tidak Tega Melarang Ia Pun Meminjamkan Keledai Kepadanya Setelah Waktu Menjelang Sore Tetangganya Datang Untuk Mengembalikan Keledai Abu Nawas Ini Saya Kembalikan Keledai Tapi Saya Minta Bayaran Satu Dinar Abu Nawas Kata Tetangganya Kepada Abu Nawas Mendengar Itu Abu Nawas Menjadi Heran Kamu Yang Meminjam Keledai Tapi Kamu Yang Meminta Bayaran Apa Aku Tidak Salah Dengar Tanya Abu Nawas Mulai Emosi Jangan Marah Dulu Abu Nawas Dengarkan Penjelasanku Tadi Sewaktu Di Jalan Keledai Merasakan Lapar Lalu Aku Membelikan Dia Rumput Jawab Tetangganya Apa Kau Tidak Malu Kamu Sering Pinjam Keledai Dan Aku Tidak Pernah Meminta Bayaran Kata Abu Nawas Semakin Emosi Sudahlah Aku Tak Ingin Bertengkar Dengan Mu Nih Uang Satu Dinar Untukmu Tapi Ingat Jangan Harap Aku Akan Meminjamkan Lagi Geledai Kepadamu Ucap Abu Nawas Melanjutkan Dengan Senang Hati Tetangganya Mengambil Uang Satu Dinar Dan Pulang Ke Rumahnya Sementara Itu Abu Nawas Memikirkan Sebuah Rencana Untuk Memberi Pelajaran Kepada Tetangganya Siasat Pun Disusun Abu Nawas Berangkat Ke pasar Membeli Beji Baru Lalu Ia pergi Menemui Penjual Keledai Dan Membayarnya Terlebih Dahulu Untuk Seekor Keledai Yang Akan Akan Diambil Di Lain Waktu Kemudian Dia Pergi Menemui Penjual Buah Buahan Dan Membayar Harganya Terlebih Dahulu Dia Juga Menemui Penjual Burung Dan Membayarnya Setelah Semuanya Selesai Abu Nawas Memulai Jebakannya Ia Sengaja Duduk Di Depan Rumah Dengan Menggunakan Beji Barunya Melihat Hal Itu Tetangganya Yang Kaya Tapi Bahil Tertarik Dan Ingin Meminjamnya Ia Pun Segera Menghampiri Abu Nawas Peci Peci Indah Sekali Abu Nawas Berapa Harganya Tanya Si Tetangga Ini Peci Keramat Warisan Dari Leluhurku Tidak Bisa Dinilai Dengan Harga Jawab Abu Nawas Keramat Apanya Tamu Suka Mengada Ada Abu Nawas Balas Tetangganya Kamu Ingin Bukti Ayo Ikut Aku Sekarang Timbal Abu Nawas Mereka Berdua Lalu Pergi Ketempat Si Penjual Geledai Mau Ngapain Kita Kesini Tanya Tetangganya Terlihat Bingung Selama Inikan Kamu Selalu Pinjam Geledai Sekarang Saya Akan Belikan Untukmu Balas Abu Nawas Kemudian Si Penjual Memberikan Geledainya Kepada Abu Nawas Lalu Abu Nawas Berkata Kepada Tetangganya Ini Geledai Untukmu Silahkan Dibawa Tetangganya Senang Bukan Main Tapi Rasa Senangnya Langsung Berganti Jadi Takjub Pasalnya Ia Melihat Ketika Si Penjual Minta Bayaran Abu Nawas Malah Melepas Peci Dan Menggosoknya Baik Sudah Lunas Kata Si Penjual Geledai Abu Nawas Lalu Mengajak Tetangganya Ketempat Pasar Buah Setelah Abu Nawas Mengambil Buah Dan Memasukkannya Kedalam Keranjang Ia Cukup Menggosokkan Peci Dan Si Penjual Buah Langsung Mengatakan Baik Sudah Lunas Begitu Juga Saat Membeli Burung Cukup Dengan Menggosok Peci Si Penjual Burung Langsung Berkata Baik Sudah Lunas Rentetan Peristiwa Tersebut Membuat Tetangganya Heran Dan Terbana Sungguh Ajaib Benar-benar Ajaib Kumam Tetangganya Hei Abu Nawas Juallah Pecimu Padaku Pinta Tetangganya Tidak Mungkin Ini Peci Warisan Saya Tidak Berani Menjualnya Sahut Abu Nawas Saya Beli Dengan Harga 2000 Dinar Abu Nawas Kata Tetangganya Abu Nawas Terperanjat Mendengarnya 2000 Dinar Bisa Buat Beli Rumah Baru Nih Pikir Abu Nawas Aduh Gimana Ya Sebenarnya Saya Keberatan Tapi Saya Juga Tidak Tega Menolak Permintaanmu Mengingat Kamu Adalah Tetangga Dan Juga Sahabat Saya Kata Abu Nawas Berpura-pura Sudahlah Abu Nawas Jual Saja Padaku Desak Tetangganya Baiklah Kalau Kau Memaksa Jawab Abu Nawas Setelah Transaksi Selesai Abu Nawas Pulang Dengan Membawa Uang 2000 Dinar Esok Harinya Si Tetangga Mendatangi Rumah Abu Nawas Dengan Penuh Emosi Kamu Telah Menipu Abu Nawas Menipumu Bagaimana Tanya Abu Nawas Saat Aku Praktekan Ketika Beli Baju Si Penjual Tetap Minta Bayaran Padahal Aku Sudah Menggosok Peci Peci Melan Melan Kini Si Tetangga Telah Mendapatkan Balasan Atas Perbuatan Yang Dilakukannya Kepada Abu Nawas Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Semoga Anda Terhibur Wassalamualaikum Warah Warahmatullahi Wabarakatuh Terhibur Terhibur